Bila lo ingin lebih disiplin dalam bekerja ataupun belajar dan ingin mencapai goal yang lo inginkan, maka video kali ini merupakan video yang tepat untuk kalian tonton. So, stick around! Hai semua, jumpa kembali dengan gue, Ama Alkatiri. Pada video kali ini, gue akan membahas tips menjadi orang yang lebih disiplin. Tips yang pertama adalah memiliki goal yang jelas. Terkadang, yang membuat kita malas atau hilang motivasi karena kita nggak punya goal yang jelas, bro. Gue daftar jadi member di tempat gym, tapi gue nggak punya goal yang jelas. Mau langsing kah? Mau sixpack kah? Mau sehat kah? Tujuannya ini apa? Ketika gue nggak memiliki alasan yang jelas, gue daftar member di tempat gym untuk apa, kemungkinan besar gue akan menyerah di tengah jalan. Ada salah satu kutipan dari James Clear yang gue ambil di akun Twitternya. Dia bilang, kebanyakan orang itu berpikir mereka hanya memiliki sedikit motivasi, tapi sebenarnya yang mereka kurang itu adalah mereka kurang memiliki kejelasan. Sebenarnya, tujuan mereka itu mau kemana sih? Pada saat lo memiliki goal yang jelas, bro, lo tahu kenapa lo mau melakukan ini dan lo tahu alasannya, gue yakin, bro, lo akan jauh lebih disiplin. Gue ngerti, terkadang event kita udah memiliki goal yang jelas, itu kita masih kadang suka kurang disiplin dalam menjalankannya. Iya, gak? Lo mau tahu penyebabnya di mana? Karena goal yang lo miliki itu terlalu besar, jadinya nggak manageable. Gue bukan nyaranin lo harus punya goal yang kecil. Bukan itu, bro. Tapi yang gue maksud, goal yang besar, kalau lo nggak breakdown jadi lebih kecil, jadinya sulit untuk di manageable, yang ada pada akhirnya lo akan berat ngejalaninnya. Contohnya gini, ketika gue daftar di member di tempat gym dan goal gue itu pengen punya badan six-pack, itu goalnya sangat-sangat besar. Tapi ketika gue breakdown jadi lebih manageable, kayak, oh iya, kalau gue pengen punya badan yang six-pack, yang gue harus lakuin itu apa? Hal yang gue harus lakuin pertama kali, berarti gue harus research, kira-kira makanan apa aja nih yang harus gue hindari. Kira-kira kalau gue mau ngejim, mau berapa kali dalam seminggu. Kira-kira teknik gerakan seperti apa yang dapat membuat badan gue menjadi six-pack? Ketika goal besar itu gue breakdown dan jadi lebih manageable, lo akan jauh lebih disiplin karena lo akan fokus sama step yang kecil dibanding sama step yang besar. Tips yang kedua adalah membuat schedule. Hal ini juga nggak ala penting loh. Punya goal tanpa ada schedule, ini menjadi salah satu penyebab kita kurang disiplin. Gue mau ke tempat gym, tapi masih belum jelas schedule-nya. Mau hari apa dan jam berapa. Kalau nggak jelas begini, yang ada duit gue banyak keluar tanpa ada hasilnya sama sekali. Schedule ini yang membuat kita menjalani hal yang ingin kita capai dengan lebih terstruktur. Gue ngerti, kadang udah punya schedule pun kita masih tetap kesulitan. Mau gym hari selasa, tiba-tiba ada meeting dadakan. Mau tidur lebih cepat, tiba-tiba ada lemburan. Mau jaga pola makan, tiba-tiba gebetan ngasih makanan fast food. Jadi gue harus gimana bang? Membuat schedule itu penting bro. Tapi juga jangan lupa, fleksibel terhadap schedule yang udah kita buat, itu juga nggak ala penting. Kalau emang nggak bisa sesuai schedule, pergi gym di hari selasa, karena meeting dadakan, yaudah nggak apa-apa. Jadinya hari Rabu. Kenapa gue bilang fleksibel itu penting? Agar kita nggak menjadikan sebuah excuse atas dasar kita nggak melakukan hal yang udah ada di dalam schedule kita. Terkadang, rencana yang udah kita buat, itu nggak berjalan semestinya bro. Tapi selama lo stick to your plan, as long as possible, lo bakal jauh lebih disiplin dan konsisten. Sekali-kali ya nggak apa-apa. Kita melakukan sesuatu di luar schedule kita, karena emang pasti ada aja hal yang terjadi di luar kuasa kita. So, bila lo ingin lebih disiplin, buatlah schedule agar hidup lo itu lebih terstruktur, tapi jangan lupa, fleksibel terhadap schedule yang udah lo buat. Tips yang ketiga adalah prioritas. Kita ini nggak bisa melakukan banyak hal dalam satu hari. Mungkin lo masih punya waktu, tapi energi lo itu udah benar-benar habis. Pernah kan lo ngerasa banyak hal yang udah lo lakuin dalam sehari, tapi result ataupun impactnya itu kecil banget. Lo mau tau penyebabnya kenapa? Karena lo belum menentukan mana yang prioritas dan mana yang bukan. Kalau lo nggak menentukan prioritas lo bro, gue yakin lo akan memprioritaskan semua hal. Ada salah satu pernyataan dari Stephen R. Covey yang menurut gue relevan sama pembahasan disiplin kita kali ini. Dia bilang, kuncinya itu bukan memprioritaskan apa yang ada di schedule lo, tapi buatlah schedule terkait hal-hal apa yang harus lo prioritasin. Kalau lo emang siang ini mau presentasi depan klien, ya lo prioritasin paginya untuk membuat bahan materinya. Kalau lo mau dapet nilai ujian yang bagus, ya lo prioritasin waktu belajar lo. Kalau gue mau konsisten buat konten di Youtube ini, ya gue harus prioritasin waktu di malam hari untuk membaca materi yang akan gue share ke kalian. Cara untuk membuat kita disiplin sebenarnya nggak ribet kok bro. Tentuin aja mana yang prioritas dan mana yang bukan. Mana yang penting dan mana yang nggak penting. Mana yang harus didahuluin dan mana yang bisa nanti-nanti. Ketika lo mampu fokus sama hal yang bener-bener lo prioritaskan di hidup ini, percaya bro, lo akan jauh lebih disiplin karena sebenarnya yang lo lakuin itu nggak banyak kok, tapi emang beneran penting. Tips yang keempat adalah mulai dari hal yang kecil. Kadang yang ngebuat kita kurang disiplin itu karena kita mulainya dari hal yang besar. Lo mau langsing, tapi mulainya dengan jogi satu jam seminggu tiga kali. yang ada lo bakal nyerah bro. Sabar aja, nggak usah buru-buru karena semua hal yang besar pasti dimulai dari hal terkecil. Setuju kan? Subscriber yang gue punya sekarang itu nggak langsung ada di angka saat ini. View yang gue punya sekarang itu juga nggak langsung ada di angka saat ini. Semua butuh waktu dan proses. Tapi selama gue percaya sama langkah kecil yang gue lakuin secara konsisten, percaya bro, hasilnya juga akan ngikutin kok. Ada salah satu kutipan dari Laosu yang buat gue cantik banget bro. Dia bilang, sebuah perjalanan yang kita lakuin sejauh seribu mil itu dimulai dengan satu langkah terlebih dahulu. Kalau lo jarang berolahraga, tapi mau ikut Jakarta Marathon, ya lo mungkin bisa mulai jogi hanya 15 menit, seminggu tiga kali. Dan dengan berjalannya waktu, lo bisa tingkatin durasi waktu lo, sampai pada akhirnya lo mampu ikut Jakarta Marathon, bahkan bisa menyelesaikannya. Kalau lo mulai dari hal terkecil terlebih dahulu, kemungkinan besar bro, lo akan jauh lebih disiplin karena lo nggak akan berat memulainya. Ingat aja bro, hasil yang besar itu didapat dari langkah kecil yang lo jalani secara konsisten. Tips yang kelima adalah jangan judgment ke diri sendiri. Maksudnya gini bro, sekalipun lo punya schedule, rencana, prioritas, lo udah mulai dari hal kecil terlebih dahulu, pasti ada aja bro, hari dimana lo nggak disiplin. Mungkin yang biasanya lo jogi seminggu tiga kali, tapi karena lo lagi bener-bener hektik, jadinya cuma seminggu sekali. Harusnya lo bangun lebih pagi, tapi gara-gara lemburan, lo bangunnya jadi kesiangan. Hal itu nggak masalah bro. Gue di sini bukan ngajarin lo untuk menjadi orang yang sempurna. Karena gue sendiri itu jauh dari kesempurnaan. Kalau emang sehari dua hari lo nggak bisa stick to your schedule, that's totally fine bro. Nggak ada yang salah. Dan jangan membuat penilaian buruk karena hal itu. Wajar bro, terkadang kita hilang motivasi, kita ngerasa malas, dan kita nggak konsisten. Ya nama juga manusia. Tapi paling nggak saat lo lagi emang keluar track atau ngelakuin salah, lo nggak menjudge diri lo sendiri. Jangan cuma perkara gue makan jump food sekali di malam hari itu melupakan konsistensi gue dalam beroraga selama berbulan-bulan namanya. Jangan karena gue nggak buat konten di minggu ini, itu melupakan usaha yang gue lakuin dalam ngebuat konten di minggu-minggu sebelumnya. Latilah pikiran lo untuk melihat hal positif yang udah lo lewatin dibanding hanya karena kesalahan kecil yang lo lakuin, itu ngebuat lo lupa sama hal-hal baik yang udah pernah terjadi. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap tips ini itu dapat membuat diri kalian lebih disiplin. Dan bila kalian memiliki tips yang berbeda dari apa yang gue sampaikan, silahkan sharing komentar kalian di kolom komentar. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.